Jidatnya hitam, dengkulnya kapalan, dan hafal Qur'an Kenapa? Kenapa dia membunuh Ali? Karena Ali kafir Kenapa kafir? Karena tidak menjalankan hukum Al-Quran Dia menjalankan hukum hasil musyawarah Seperti kita DPR, MPR, musyawarah kan Tidak, berarti tidak menjalankan hukum Islam, hukum Qur'an Sayyidina Ali menggunakan hukum hasil musyawarah Dumatul Jandal Wah cerita panjang nih pokoknya lah Pokoknya seperti kita DPR gitu lah Itu kafir, karena tidak menggunakan hukum Islam Waman lam yahkum bima anzalallah faulahi kaumul kafirun Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir Kalau kafir harus dibunuh Nah ini radikalisme dalam sejarah Islam pertama ini Sampai sekarang orang-orang yang seperti itu muncul kembali di zaman modern ini Dimulai dengan kedatangannya aliran-aliran wahabi yang membuka yayasan Membuka pesantren di Indonesia dengan sangat bebas di era reformasi ini Contoh Di Jakarta Lenteng Agung Namanya pesantren as-sofwah Direkturnya namanya Oman Abdurrahman Yang pernah dipenjara satu setengah tahun terlibat bom hotel Atrium Di Cirebon, tapi Cirebon Selatan, kalau cari Cirebon Utara Di Cirebon Selatan, kecamatan Geraksan, jalan kali Tanjung, pesantren as-sunnah Direkturnya namanya Salim Bajri Pendirinya namanya Yusuf Ba'isa Donaturnya namanya Khalid Bawazir Dari Surabaya itu Khalid Bawazir Nah, alumninya bukan hafal Quran, bukan hafal hadith, bukan hafal alfiah, bukan hafal ngerakit bom Satu, yang ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon namanya Syarifuddin Itu dari kota Cirebon, jalan Pekalipan Yang kedua, tukang pot bunga yang memasukkan bom melalui pot bunga di hotel Rizkal Tun Jakarta Namanya Syarifuddin Dari desa Manis Lor, kecamatan Jalaksana, Kuningan, Cirebon Selatan, kalau saya utara Satu lagi namanya Ahmad Yusuf dari Losari Ngebom gereja battle Itu alumni as-sunnah Jember, jalan Danau Toba Yayasan Al-Faruq Direkturnya namanya Amin Rojab Arab dari Bondowoso Kemudian di Surabaya Di jalan Arif Rahman Hakim Perumahan Galaksi Ruko nomor 26-30 Yayasan Al-Fitroh, ketuanya namanya Ainul Haris Di Mataram, Yayasan Umar Ibn Khattab Di Bandar Lampung, Yayasan Ihya Ikturoth Yayasan-yayasan ini mengajarkan Bukan mengajarkan teroris padahal bukan Bukan mengajarkan teror Tidak mentolerir tindakan teror Tapi ajarannya ekstrim Hanya mereka yang benar Yang lainnya salah semua Orang NU itu ahli bid'ah, fasek, musyrik, malah kafir Kalau gitu kan muridnya nanti Kalau gitu orang NU boleh dibunuh dong Kan gitu kan Orang NU kan salah semua ini Jara kubur, maulid nabi, tawasul, manakib, musyrik Kalau gitu orang NU halal darahnya semua ini Pantes orang NU dibunuh semuanya ini Karena gitu kan Tinggal berani apa tidak Sempat apa tidak Tega apa tidak Kan gitu Mereka semua terlatih Dengan sistem pendidikan yang luar biasa Nah Alhamdulillah Indonesia ini Punya teroris kelas internasional Alhamdulillah Di pemalang namanya Umar Patek Umar Patek itu nama aslinya Hisham Bawazir Mertuanya namanya Haji Sofi Tokoh Muhammadiyah Yang punya pom bensin Itu mertuanya itu Tapi mertuanya enggak Enggak setuju Enggak setuju dengan mantunya seperti itu Satu lagi Dulmatin Satu lagi internasional Hambali Dari Cianjur Nama aslinya Encep Nuruz Zaman Internasional itu Alhamdulillah Terorisnya sudah internasional kita ini Bukan lokal bukan Kalau hanya Saifuddin Saifuddin tadi Pasti lokal Cirebuan namanya gitu Hadirnya saya hormati Ketambahan sekarang Ada ISIS ISIS itu yang mendirikan namanya Ibrahim Ibn Awad Ibn Ibrahim Al-Badri Ngakunya namanya Abu Bakar Al-Baghdadi Setelah Usama bin Laden Terbunuh Al-Qaidah redup Muncullah petualang ini yang baru Namanya Abu Bakar Al-Baghdadi Ndilalah Ndilalah Menang Dalam Mengrebut kota Musel Kota Romadi Dan lain-lain kota di Irak Disitu tempatnya kilang minyak Disitu tempatnya sumber kekayaan Minyak dikuasain Bank dirampok Uangnya triliunan Sampai bisa membeli senjata yang canggih-canggih Kemudian merembet ke Suria Juga menguasai sumber minyak juga Sekarang ISIS masih menjadi problem dunia internasional Wallahi Wallahi Yang dilakukan oleh ISIS Bertentangan dengan Islam Bukan ajaran Islam Demi Allah Bukan ajaran Islam Suku Yazidi Dibunuh semua Lanawedho Gede Cilik Tuan Nom Suku Kurdi Suku Kurdi Suku Kurdi itu sunni semua Madabnya syafi'i semua Suku Kurdi Tara koteng Naksabandia semua Dibunuhin Dengan dibakar hidup-hidup Pilot Jordan Disetrum Dibunuhnya Orang Jepang Dua orang Disembeleh Kayaknya beli ayam itu Setelah mati Ditendang dengan kaki Dimasukin ke lubang Dan sekarang pun Baru saja diketemukan Empat ratus Jenazah Atau Jenazah Di kuburan masal Tentara-tentara Irak Yang kalah perang Dengan ISIS Entah sampai kapan ini Alhamdulillah Di Indonesia Aman Kenapa? Berkat Adana Dutul Ulama Ini tenanan ini Kenapa? Yayi Hashim Ash'ari Jauh sebelum Tenan ini Dikira saya Ngomong kosong apa? Yayi Hashim Ash'ari Pendiri NU Jauh sebelum Ada negara Republik Indonesia Jauh sebelum Dideklarasikannya NU tahun 26 Yayi Hashim Ash'ari Sudah punya Visi misi Pandangan ke depan Apa? Islam Harus diperkuat Dengan Nasionalis Islam Kalau hanya Islam Saja Belum tentu Bisa menyatukan Umat Harus diperkuat Dengan Ruhul Watoninya Semangat Nasionalis Nasionalis Harus diberi Ruh Spirit Dengan Islam Nasionalis Saja Kering Liberal Abangan Garingan Nanti Kalau tidak Diberi nilai-nilai Islam Maka Dua ini Harus disinergikan Betul Sekarang baru kita Rasakan Apa yang Kihah Hashim Ash'ari Dulu Semangat Cita-cita Kihah Hashim Ash'ari Islam Belum tentu Bisa menyatukan Umat Kalau tidak Ada semangat Nasionalis Contoh Afganistan 100% Penduduknya Muslim 99% Madhabnya Hanafi Sunni Tarakotnya Naksabandiyah Perang Terus Kenapa Tidak punya Semangat Komitmen Ingin menyelamatkan Keutuhan Negerinya Somali Afrika Timur 100% Muslim Madhabnya Kalau tidak Maliki Shafi'i Torekotnya Shadiliyah Atau Samania Perang terus Sampai Berantakan Negara Somali Bodolan Marinirnya Menjadi perampok Penyamun Di tengah laut Itu bodolan Marinir Negara Somali Apa itu Kenapa Sama Islam Kau perang Karena Tidak punya Semangat Komitmen Ingin Menyelamatkan Tanah Airnya Irak Tiap hari Bom redak Sesama Irak Saling membunuh Sudah 800 ribu Nyawa menghilang Di Irak Semenjak Dihitung semenjak Saddam Hussein Dieksekusi Tahun 2006 Sampai sekarang Sudah 800 ribu Orang mati Islam semua Irak semua Di Suriah Sudah 4 tahun Konflik Konflik 200 ribu Lebih sudah Muslim semua Arab semua Pada ulamanya Alim-alim Sheikh Wah Bazu Khayli Masih hidup orangnya Di Damascus itu Karangan Tafsirnya 17 jilid Karangan Fekihnya 8 jilid Dan lain-lain Tapi Tidak bisa Berbuat apa-apa Di Indonesia Ro'i Shurya MWC Ya bukan Pasiruan MWC yang lain Kalau doa Kebalik-balik Gitu ya Pendengarnya itu Amin Ada lagi yang doa lagi Tapi segitu Ro'i Shuryanya Kualitasnya rendah Masih didengar oleh Warga NU Kalau kata Kiainya Jangan Mereka akan berhenti Semua Stop Jangan bertengkar Akan berhenti Semua Contoh Di Sampang NU dan Syiah Konflik Berapa orang Syiah korbannya itu Rumahnya saja 60 yang dibakar Tapi hanya Di situ saja Nggak merempet Ke kecamatan lain Apa itu Kecamatan apa namanya Kecamatan apa namanya Di Sampang itu Nggak sampai Ke kecamatan lain Dan cepat bisa diatasi Dipuger di Jember NU dan Syiah Konflik Kali ini yang mati Orang NU Rupanya lupa Nggak pakai baju Nggak pakai batu Akek yang anti bacak Rupanya Yang mati orang NU itu Tapi stop Dipuger saja Nggak kemana-mana Di Banten Antara umat Islam Dan Ahmadiyah Di Tasik Malaya Stop di situ saja Kalau di Timur Tengah Kalau sudah konflik Nasional Dari ujung utara Sampai ujung selatan Dari ujung timur Sampai ujung barat Semua perang saudara Dan bertahun-tahun Tidak bisa diselesaikan Satu tahun Dua tahun Yaman ini nanti Bertahun-tahun ini Ini sudah 6 bulan 7 bulan Sudah 2000 lebih Yang mati ini Libya bertahun-tahun Antara Libya Timur Bin Ghazi Dengan Libya Barat Tripoli Setelah terbunuhnya Presiden Muammar Gaddafi Walhasil Sudah saatnya sekarang Islam Nusantara Adalah Qiblatul Muslimin Thaqafiyan Wahadhoriyan Qiblatnya Qiblatnya orang Islam Bukan Qiblat sholat loh Kok salah paham Bukan Qiblat sholat Awas jalan salat Nanti menjadi Kampanye hitam Untuk saya nanti Bukan Qiblat sholat Qiblat peradaban Qiblat budaya Qiblat akhlakul karima Umat Islam Indonesia Umat Indonesia Nahdotul Yang antara lain tokohnya Kiai Tolhah Hasan Tokohnya lagi Kiai Nawawi Kiai Soleh Bahruddin Dan Kiai-Kiai yang lain Gus Mustafa Bisri Itulah tokoh-tokoh perdamaian Dan Alhamdulillah Saya nyombong dikit Saya baru dapat hadiah Penghargaan awan Dari Global Peace Saya yasan di Amerika Selikat Bahwa saya ini Nomor 17 Tokoh dunia Yang Andil besar Perdamaian di dunia Entah dari mana itu Saya gak tahu Dari Pertimbangannya Dari mana Saya gak tahu Tapi saya nomor 17 Pak Yang andil besar Dalam Mewujudkan Perdamaian di dunia Itu dari yasan Global Peace Dari Amerika Walhasil Kesimpulannya Mari Kita Pertahankan Islam Nusantara Islam Ramah Islam Santun Islam Dinul Hidayah War Rahmah Bukan Dinul Tashadud War Irhab Islam membawa petunjuk Islam membawa rahmat Islam membawa Perdamaian Itulah Islamnya Wali Songo Islamnya Nahdlatul Ulama Mari kita teruskan Prinsip ini Dengan lahirnya Pasca Sarjana Yudarta Ini akan mencetak Kader-kader Yang akan mempertahankan Islam Nusantara Mudah-mudahan Yudarta Selalu Mendapatkan Kekuatan dari Allah Taufik lahir batin Terutama Kiyayi-nya Kiyayi Soleh Mudah-mudahan Tawil al-amr Panjang umur Fi sihatin daimah Sehat wal-afiat Karena Masih kita butuhkan Untuk Kelanjutan Perjuangan Nahdlatul Ulama Di daerah Pasiruan Dan sekitarnya Syukran Wa dumtum Wallahul fiqhla Komitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Sampasifikasikan Bagaimana Islam Islam Nusantara disampaikan tadi Sampasifikasikan Dunia tanpa Dunia tanpa Dunia tanpa darah Dunia tanpa konflik Stop Stop Dari hari ini Hollywood Tidak ada Tidak ada itu Peran Peran pasti kotor Oleh karena itu Mari ke depan Kita Kita kumandangkan Kita teriakan Perdamaian Insani Persaudaraan Sesama Umat Umat manusia Ketika ada konflik Mari kita bicarakan Di meja perundingan Meja dialog Meja berdebat Diskusi Bukan di medan perang Kenapa? Karena peperangan Dengan senjata sekarang Tidak sama dengan Peperangan Zaman Nabi Muhammad Kalau zaman dulu Perang itu Yang berantem Yang korban Yang ada Di medan perang Karena senjatanya Golok Tombak Tanah Sekarang Kalau perang Senjatanya Bom Yang tentara Belum tentu mati Masyarakat sipil Sudah banyak yang mati Ini Perang Kalau di zaman sekarang ini Tentaranya Paling mati Sepuluh Rakyatnya Sudah dua ratus Seperti Hozah Waktu dibom Oleh Palestine itu Tentara Hamasnya Yang mati Dua ratus Tapi Orang tua Ibu-ibu Anak kecil Tiga ribu Yang mati Ketika diserang Oleh Israel itu Jadi perang Perang di era Sekarang ini Tidak hanya Korbannya Tidak hanya Yang berperang Tentara Misalkan Tapi masyarakat Penduduk sipil Korban pertama Dari peperangan itu Oleh karena itu Stop Kita gunakan Istilah Perang suci Perang Sabilillah Perang Mukoddas Stop Gak ada perang suci Sampai sekarang Terima kasih Terima kasih Karena ini Waktunya juga sudah sore Mungkin Akan kita Akhiri saja Acara seminar Pada sore hari ini Yang jelas Bahwa Islam multikultural Atau Islam Nusantara Sangat dibutuhkan Sekali kehadirannya Dalam konteks Kekinian Dalam rangka Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan wujud dari itu Partisipasinya adalah Universitas Utara Pasuran dengan Program Paskasarjana Pendidikan Agama Multikultural Akan ambil bagian Untuk membangun Masyarakat Negara Republik Indonesia Yang berwawasan Multikultural Dan Alhamdulillah Beliau Profesor Dr. Gihazi Agil Sirot Bergabung dengan kami Sampai beliau Juga nanti Berkenan Untuk Jadi staf pengajar Paskasarjana Jurusan Pendidikan Agama Multikultural Di Universitas Utara Tapa Suruhan Berikan Aplos Kepada Bapak Profesor Dr. Wajazi Agil Sirot Dan mohon Untuk tidak meninggalkan Tempat terlebih dahulu Karena diminta Untuk Menutup dan Mendoakan Acara Pada sore hari ini Dari kami Saya akhiri Apabila ada hilaf Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wallahul muhafiq Ilakunturik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh